Ibadah Rasulullah, kemudian ibadah para sahabat, juga ibadah para salapus soleh terdahulu. Grafiknya adalah meninggi, kemudian apa? Semakin meninggi di akhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak, menghatamkan apa? Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang tadi kita sampaikan. Bahwa kondisi umat Islam di Indonesia, ini saya mengambil data paling rendah. 50 persen berada dalam kondisi keadaan buta huruf Al-Quran. Ada juga yang menyampaikan bukan 50 persen, tetapi berapa? 65 persen. Bahkan ada juga yang menyebutkan sampai berapa? 72 persen itu berada dalam kondisi keadaan buta huruf Al-Quran. Te'apal alif bingkang-bingkang acan. Ini mungkin tidak terjadi di Papua atau di daerah-daerah terpencil di sana. Mungkin bisa jadi terjadi di Tasik, di Jawa Barat. Atau mungkin juga dengan anak-anak kita, cucu kita, atau mungkin dengan diri kita. Ketika kita mendiagnosa bahwa diri kita atau keluarga kita berada dalam kondisi keadaan buta huruf Al-Quran, maka ini adalah PR besar untuk kita semua. Ini adalah tanggung jawab untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana atas putra dan iradahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, bermuajah, bersilaturahim. Tentunya dalam rangka ketaatan kepadanya, salah satunya dengan melaksanakan tolakun ilmi seperti ini dengan niatan memperkuat iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal soleh di kehidupan kita ini. Iwatu Iman Ur-Himakunullah, pada edisi kajian Ahad di tanggal 4 Februari pagi hari ini, kita akan belajar bersama Al-Ustadz Amri Al-Jihad dari Majalengka. Alhamdulillah, beliau sudah berada di hadapan kita semua. Yang mana tema yang akan dibawakan pada kajian di pagi hari ini terkait dengan bersihkan hatimu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian ini tentunya sebagai landasan amal-amal kita di kehidupan ini. Maka dari itu, Iwatu Iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya seberikan yang insyaAllah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai pada Ustadz di persilahkan. selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Wasilah digugurkannya dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Allah SWT. Sungguh saya merasa sangat berbahagia bisa duduk dan membersamai Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan keimanan kita bisa terus ditumbuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Bahasan obrolan kita kali ini kita akan membahas persoalan yang sederhana. Yaitu persoalan tentang bagaimana kondisi hati dan batin kita. Kemudian dengan setumpuk problem dan permasalahannya. Kemudian juga bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan untuk keluar dari jeratan-jeratan persoalan-persoalan tersebut. Ternyata ada solusi yang ditawarkan di dalam Islam. Yaitu Islam menawarkan kepada kita untuk merawat hubungan kita dengan Al-Quran. Karena merawat hubungan kita dengan Al-Quran ini memberikan efek-efek yang luar biasa. Oleh karena itu, zaman kita sekarang itu terhitung di mana sebahagian kaum muslimin sudah hampir banyak yang melupakan Al-Quran. Bahkan mereka tidak menganggap perlu dan penting lagi dengan Al-Quran. Ini problem besar. Tahun 90 atau 80 Atau mungkin sebelum itu Kalau di antara bapak dan ibu ada yang masih ingat Ketika listrik belum masuk Ke kampung-kampung atau ke desa-desa Masuk waktu maghrib itu Rumah-rumah rame dengan anak-anak yang mengaji Al-Quran Ibu yang mengajar Al-Quran Budak yang mengajar alib batasa Bapak yang mengajar Al-Quran Padahal tidak mengajar cempor Mewah-mewah yang mengajar patromak Tontonan yang paling menarik itu adalah radio Paling ditunggu-tunggu Siaran yang paling top pada waktu itu Ketika masuk waktu maghrib Rumah-rumah itu rame dengan orang-orang yang mengaji Ibunya mengaji surat yasin Surat al-wakiyah Atau surat-surat yang lainnya Bapaknya juga mengaji Anaknya mengeja Terus ritme itu berjalan Ketika listrik masuk Ke desa-desa Kemudian ada televisi Channel TPRI TPRI Bahlama Ria Jenaka Si Ateng album kita Film yang paling saya Bahwa namanya Beri Prima Beri jam 12 puting Ditarungguan Wah luar biasa Kenangan masa lalu Masuk listrik Televisi Ada TPRI Kemudian muncul TPI SCTP RCTI Muncul channel-channel yang lainnya Aya parabola Jaman hari Takmah Anu disebat maju Modern teh Lamun imahna Aya parabola Ya Lebih parabola Lebih parabola Lebih Kadiya inanakin Lebih 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 Internet Ya Internet Kemudian internet Tumbuh Lagi terus Ada Youtube Ada Facebook Kemudian ada IG Dan Seaberg Aplikasi-aplikasi Yang lainnya Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Fenomena yang dahulu Kita sering lihat Dan kita sering dengar Lebih waktos maghrib Ramai dengan Anak-anak yang mengaji Itu sekarang Sudah hampir Tidak terdengar Bahkan Nyaris Maitan Hampir itu Aya Aya namah Lebih waktos maghrib Bumi Kita Harurung Ya Harurung Kono main Hap Youtube Masih Hiru Facebook Dan Aplikasi-aplikasi Yang lainnya Nugogolera Adonau Diimah Pemalaya Ngumpul Ngumpul Nama Ngante Babarengan Pemajikan Nasurah Seri Sorangan Dijuru Salaki Nasurah Seri Sorangan Dina Korsi Budak Na Uplek Main Gim Gitu Jadi Paburencai Diimah Gitu Pabelit Tong Boroni Ingat Kana Maca Quran Oleh Karena Itu Sangat Mengejutkan Jamaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Angka Buta Huruf Al-Quran Di Indonesia Yang dahulu Katanya Itu Sampai 50% Ada Juga Yang Mengatakan Sampai 65% Bahkan Yang paling Besar Informasi Informasi Terbaru Itu Sampai 72% Jadi Kau Muslimin Anu Dominan Di Indonesia Ternyata Jumlah Buta Huruf Al-Quran Te Apal Alif Bingkeng Bingkeng Achan Jumlah 65% Sampai 72% Dan Mereka Bukan Orang Hindu Orang Buddha Orang Kristen Tumbuh Di Desa Besar Di Desa Bapak Nah Islam Indung Nah Islam Tatangga Nah Juga Islam Bisa Jadi Tetangganya Adalah Ustad Dan Kiai Tatangga Ajeng Pasantren Tetapi Dia Tidak Bisa Baca Al-Quran Ini Musibah Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Atala Kita Ingin Masuk Dari Sini Sebagian Orang Menganggap Bahwa Baca Quran Itu Adalah Kebutuhan Allah Sehingga Kita tidak Tertarik Untuk Membaca Al-Quran Karena Yang Butuh Adalah Allah Kita Tidak Butuh Untuk Apa Kita Baca Quran Apa Epek Baliknya Untuk Kita Kerna 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 Ingin Kita Bangun Pemahaman Ini Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Atala Ternyata Di dalam Sebuah Riwayat Hadis Riwayat Imam Al-Bayhaqi Di dalam Kitab Shu'abul Iman Dari Ibnu Umar Walaupun Sebahagian Para Ulama Mereka Menyebutkan Bahwa Hadis Ini Adis Yang Lemah Tetapi Makna Sesungguhnya Hati Ini Berkarat Seperti Berkarat Besi Jika Terkena Air Hate Berkarat Seperti Berkarat Besi Kena Kucai Kila Dikatakan Ya Rasulullah Wahai Rasul Apa Obatnya Ketika Hati Itu Berkarat Obat Hati Yang Berkarat Itu Adalah Memperbanyak Mengingat Kematian Ya Dan Membaca Al-Quran Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayah Besi Ageng Kenging Kucai Sa Dinten Dua Dinten Sa Minggu Dua Minggu Sabulan Dua Bulan Koneng Besi Pak Koneng Koneng Buki Ngalagaan Terus Nalika Diantepkan Sabulan Dua Bulan Satahun Dua Tahun Koneng Buki Gede Ngalag Diantepkan Terus Buki Gede Gus Gede Gede Tau 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 Ditarik Koropos Ternyata Anung Ngedag Teng Yang Diurang Di Sebat Nanti Karat Ya Disebat Nanti Karat Atan Nanti Disebat Nanti Diurang Teng Apa Ya So Istilah Teng Yang Karat Dan Bahasa Bahasa Yang Lainnya Pada Akhirnya Si besi Itu Sendiri Dia Hilang Tidak Ada Yang Ada Karat Ketika Dia Dipakai Maka Dia Menjadi Rapuh Sesungguhnya Hati Ini Berkarat Seperti Berkarat Besi Apabila Dia Terkena Air Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Karat Hati Adalah Dosa Dan Kelalean Karat Hati Adalah Kemaksiatan Dan Ketergelinciran Yang Tidak Kita Tobati Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ketika Dibiarkan Dalam Waktu Yang Cukup Lama Terus Satitik Satitik Lami Lami Kemudian Karat Karat Yang Kuat Nempel Di Nah Hati Orang Ngadag Tung Nah Hati Katutupan Makanya Bahasa Bahasa Al-Quran Itu Luar Biasa Al-Quran Menyebutkan Bahwa Ada Hati Yang Terkunci Ada Hati Yang Tertutup Ada Hati Yang Terbalik Ada Hati Yang Sudah Buta Bahasa Bahasa Untuk Hati Itu Luar Biasa Ini Menggambarkan Mengilustrasikan Kadar Kadar Karat Kadar Kadar Penutup Atau Penghalang Atau Hijab Yang Ada Pada Hati Seseorang Al-Imam Ibn Qayyim Ajawziyah Di dalam kitab Beliau Memberikan Penjelasan Bahwa Hati Itu Atau Kolbun Itu Ada Tiga Jenis Atau Tiga Macam Ini ringkas Saja Yang Pertama Kata Beliau Ada Yang disebut Dengan Kolbun Salim Atau Hati Yang Selamat Kolbun Salim Adalah Hati Yang Selamat Atau Di dalam Bahasa Yang lain Kolbun Salim Ini Disebut Dengan Hati Yang Sehat Hati Yang Sehat Allah Subhanahu Menuturkan A'udhu Billahi Minashaytani Rajim Yawma Layan Fa'um Alu Wala Banun Illa Man Atallah Bi Kolbin Salim Pada Hari Itu Tidak Bermanfaat Harta Juga Anak Anak Jadi Nuloba Harta Nuloba Bandak Nanti Di Padang Masyar Itu Tidak Bermanfaat Sedikitpun Yang Banak Anaknya Anujadi Polisi Nujadi Tentara Nujadi Nawan Itu Juga Tidak Bermanfaat Kata Allah Ta'ala Illa Man Atallah Habi Kolbin Salim Kecuali Orang Yang Datang Kepada Allah Ta'ala Dengan Membawa Hati Yang Selamat Para Ahli Tafsir Ketika Menjelaskan Apa Kolbun Salim Itu Kata Mereka Salimun Minashirki Wasyaki Yaitu Hati Yang Hati Tersebut Selamat Dari Kesirikan Dan Selamat Dari Keragu-raguan Bahkan Di dalam Penjelasan Yang Lain Disebutkan Hati Tersebut Salim Atau Selamat Dari Rasa Dendam Dari Rasa Iri Dari Ketakaburan Dari Hasad Dan Dari Sifat Sifat Hati Yang Lainnya Jamaah Yang Dimuliakan Allah Ini Gambaran Hati Yang Pertama Yang Kedua Ada Yang Disebut Dengan Kolbun Marid Atau Hati Yang Sakit Hati Yang Sakit Hati Yang Sakit Itu Bukan Hati Pisik Yang Sakit Karena Para Ulama Mereka Memberikan Penjelasan Kolbun Di dalam Bahasa Arab Itu Artinya Adalah Jantung Kolbun Adalah Segumpa Darah Yang Sedikit Memanjang Letaknya Di sebelah Kiri Dada Kita Fungsinya Adalah Untuk Memompat Darah Keseluruh Tubuh Tetapi Kolbun Di dalam Bahasa Bahasa Al-Quran Atau Di dalam Bahasa Bahasa Makna Yang Lain Adalah Latifah Sumber Rasa Sumber Kelembutan Yang Menjadi Sumber Ripat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dimaksud Kolbun Oleh Kita Adalah Bukan Kolbun Fisik Tetapi Kolbun Sebagai Pusat Apa Rasa Nalika Ibu Kasinggung Nyari Hate Nunjuk Kemana Orang Menyeri Hate Lain Kanatarang Tapi Kemana Nyari Hate Ucuma Kusia Nyari Hate Kadia Nunjuk Nenate Nyeri Hate Kadia Karena Pusat Rasa Ada Dimana Di Sana Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Disebut Rokobah Di dalam Bahasa Arab Kemudian Kebawah Kesini Ini Disebut Sodrun Di Bawahnya Ada Kolbun Sodrun Itu Adalah Dada Atau Rongga Penutup Hati Kita Disebut Sodrun Kebawah Sedikit Disebut Batnun Batnun Itu Perut Jadi Ayah Beteng Ayah Dadak Dadak Notupan Hate Hate Ayah Dijerok Di Antaranya Yang kedua Ada yang disebut Dengan Kolbun Marit Hati Yang Sakit Hati Yang Sakit Kenapa Hati Tersebut Bisa Sakit Hati Tersebut Sakit Karena Bisa Jadi Yang pertama Tidak Dirawat Tidak Dirawat Berarti Kalau Seperti Itu Hati Itu Butuh Perawatan Hati Kudu Diurus Seperti Diurusnya Tubuh Kasar Kita Hati Itu Butuh Dirawat Seperti Dirawatnya Tubuh Pisik Kita Yang Yang kedua Bisa Bisa Jadi Karena Kurang Nutrisi Kurang Vitamin Sehingga Ketika Dia Kurang Nutrisi Kurang Vitamin Maka Jadi Kacentet Kacentet Lalelelis Kan Ibu Pengen Sok Ngalaman Ya Teteh Panon Telalan Jung Sirah Asang Ubang Terus Hariawan Cager Cager Kun Teteh Kirang Vitamin C Serang Vitamin B Ditambi Mana Kira Kurang Vitamin Seperti Itu Ternyata Bukan Tubuh Pisik Kita Saja Hati Kita Pun Membutuhkan Apa Nutrisi Jamaah Yang Dimuliakan Allah Kemudian Yang Ketiga Bisa Jadi Terlalu Banyak Kemaksiatannya Jadi Lega Terima Siyah Hati Diurus Doraka Naloba Kemudian Terus Berkembang Membuat Hatinya Menjadi Apa Sakit Di antara Sekian Banyak Di antara Diskusi Diskusi Para Ulama Terkait Dengan Kondisi Hati Manusia Ini Sample Saja Saya Menyebutkan Beberapa Poin Yang Pertama Di antara Tanda Tanda Hati Yang Sakit Adalah Tidak Merasa Nikmat Ketika Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tengenahen Dibawah Ibadah Dibawah Tahajud Berontah Duh Mbongen Macakurhan Tengenahen Dibawah Kambang Ajian Mbongen Mbongen Karena Ta'ate Sholat Tengenahen Tengenahen Tenang Sholat Kehilangan Rasa Dari Setiap Ketaatan Ketaatan Yang Kita Kerjakan Jangan Jangan Ini Sebetulnya Adalah Alamat Hati Kita Sedang Tidak Dalam Kondisi Baik Baik Saja Kemudian Juga Berikutnya Tanda Yang Kedua Adalah Selalu Merasa Pesimis Dengan Doa Doa Yang Kita Lantunkan Nga Doa Mas Sering Tapi Orang Teges Yakin Yang Doa Orang Dikabulkan Kemudian Juga Diantaranya Tidak Merasa Bersalah Ketika Dia Melakukan Dosa Dan Kemaksiatan Nalika Ngelakukan Amal Amal Doraka Kama Siyatan Eh Lempang We Gitu Taya Ngegebek Ngegeter Ata Napi Ruas Komun Nepikan Kacerik Mata Aya Maka Hati-hati Ketika Rasa Ini Muncul Di Dalam Hati Dan Ziwa Kita Ini Adalah Alamat Ada Problem Serius Dengan Hati Kita Ata Napi Disebat Watados Nawan Watados Wajah Tanpa Dosa Dosa Naloba Tapi Eh Lempang We Gitu Alamat Gering Hati-hati Kemudian Juga Berikutnya Yang Kelima Adalah Banyak Keluh Kesah Keluh Kesah Segala Keluh Kesah Di Imah Keluh Kesah Kesah Laki Kesah Kak Istri Keluh Kesah Kak Anak Keluh Kesah Di Jalan Keluh Kesah Lampu Setopan Merah Nalila Keluh Kesah Jadi Dimana Mana Ngeluh Bersyukur Ini Alamat Jangan Sebetulnya Tesehat Orang Kemudian Juga Yang Terakhir Adalah GTA Apa GTA Galau Tiada Akhir Galau Dimana Mana Galau Allahu Akbar Jamaah Yang Dimudakan Allah Subhanahu Atala Ini Ternyata Seabreg Bersoalan Ini Sholat Saum Zikir Termasuk Di dalam Membaca Al-Quran Ini Adalah Solusi Yang Ditawarkan Untuk Membersihkan Hati Kita Kenapa Karena Al-Quran Setiap Hurufnya Adalah Bernilai Apa Kebaikan Jadi Kalau Seperti Itu Membaca Al-Quran Itu Sebetulnya Bukan Untuk Kebutuhan Allah Tetapi Kebutuhan Kita Untuk Mensucikan Dan Membersihkan Hati-hati Kita Jamaah Yang Dimuliakan Allah Mari kita Lihat Ibrahim Al-Hawwaz Beliau Menuturkan Dawa'ul Kalbihom Satu Asya Obat Hati Itu Ada Lima Macam Kata Beliau Obat Hati Teh Ayah Lima Macam Yang Pertama Kata Beliau Membaca Al-Quran Dengan Penuh Apa Tadab Kemudian Juga Mengosongkan Perut Ternyata Ngosongkan Lambut Ngosongkan Lambut Tiasa Dua Makna Yang Pertama Makna Sering Melakukan Saum Makna Yang Kedua Adalah Lamun Tuang Tong War Teng Itu Kholak Ul Bat Nanti Kita Ada Bahasan Khusus Tentang Bagaimana Merawat Lapar Merawat Lapar Jadi Sebetulnya Problem Terbesar Kita Itu Sekarang Manusia Modern Adalah Bukan Kekurangan Makanan Tapi Apa Kelebihan Makanan Hapun Teng Ibu Bapak Sedaya Ano Setruk Diabetes Militus Panyawat Ano Ano Jumen Jalar Seperti Itu Itu Rata-rata Disebabkan Bukan Karena Mereka Kurang Makan Akan Tetapi Karena Terlalu Banyak Makan Atau Terlalu Banyak Makanan Makanan Yang Masuk Kemana Ketubuh Kita Ternyata Dalam Konsep Agama Kita Juga Diajarkan Mengosongkan Perut Ini Pun Adalah Bagian Daripada Upaya Untuk Membersihkan Apa Hati Karena Ketika Perut Itu Kosong Perut Itu Tidak Terlalu Penuh Maka Tubuh Kita Akan Menjadi Lebih Energic Kemudian Syahwat Kita Akan Bisa Lebih Dikendalikan Tapi Laman Butung Pinuh Wareg Kemudian Nyatundu Reksholat Marales Syahwat Gede Kahyang Gede Seperti Itu Hese Rektaat Kagusti Allah Jamaah Yang Dimudiakan Allah Ta'ala Konsep Yang Sederhana Itu Disarankan Oleh Para Ulama Seperti Gak Untuk Makanan Seperti Gak Untuk Minuman Seperti Gak Untuk Napas Di Di Urang Terkadang Dibagi Dua Setengah Kercai Setengah Kerdarin Gitu Terus Napas Kamanakun Tawakal Lai Kalo Napas Tawakal Lai Kalo Luar biasa Jadi Di Kita Terkadang Sebahagian Orang Makan Itu Bukan Karena Lapar Tetapi Karena Ingin Hayang Ges Nga Baso Ngal Sebelak Dah Hayang Luar biasa Anu Lewih Parah Baso Ata Napi Bubur Disanguan Luar biasa Meser Bubur Disanguan Batagor Disanguan Mie Karbohidrat Besar Kalorinya Itu Kalo Mie Murni Sari Mie Ditambih Ndok Ditambih Nawan Itu Bisa Sampai 500 600 Kalori Besar Sekali Kalorinya Ditambih Deku Sangu Gitu Atau Nye Buki Mentung Buki Seir Ini Luar biasa Tapi Konsep Masyarakat Kita Terkadang Sederhana Nupantimah Warag Itu Tepisang Jawab Deteku Ilmu Warag Kemudian Selanjutnya Jemaah Yang dimudiakan Allah Obat Hati Itu Ada Lima Membaca Al-Quran Dengan Penuh Tadabur Mengosongkan Perut Melakukan Solat Malam Berdoa Di Waktu Sahar Sahur Wa Mujala Satu Solihin Dan Banyak Duduk Dengan Orang Orang Apa Soleh Dengan Orang Orang Baik Makanya Kita Bisa Duduk Bersahabat Dengan Orang Orang Baik Ahli Taat Ahli Ibadah Itu Merupakan Anugerah Besar Dari Dari Allah Dari Allah Subhanahu Sahabat Usman Bin Afan Di dalam kitab Al-Fatawa Juga dikutip Di dalam kitab Bidayah Wan Nihaya Usman Bin Afan Pernah Menunturkan Kata beliau Usman Bin Afan Ini adalah Sahabat Yang dia Sangat Mencintai Al-Quran Luar biasa Beliau Banyak Menghatamkan Al-Quran Bahkan Di dalam Sebuah Riwayat Diungkapkan Usman Bin Afan Itu Pernah Menghatamkan Al-Quran Dalam Satu hari Ini Luar biasa Beliau Terbunuh Pun Ketika Beliau Sedang Memegang Musab Al-Quran Usman Bin Afan Karena Kecintaannya Terhadap Al-Quran Dia Sudah Merasakan Sudah Mengamalkan Muncul Kata-kata Ini Kata Usman Bin Afan Andaikan Hati-hati Kita itu Suci Dan Bersih Maka Kita Tidak Akan Pernah Kenyang Untuk Membaca Pirman Pirman Allah Ta'ala Lamun Mahate Hate Urang Teh Bersih Hante Kotor Maka Urang Mua Pernah Warag Dinamaca Al-Quran Kalaulah Seandainya Hati Kita itu Bersih Maka Kita Tidak Akan Pernah Kenyang Untuk Membaca Al-Quran Hayang Dei Hayang Dei Hayang Dei Terus Maka Kurang Teh Nempel Genah Kenapa Kenapa Karena itu Nutrisi Vitamin Untuk Batin Dan Hati Kita Ibu Jam 12 Siang Waktu Seperti Tuhan Ayah Nungantiran Bakar Gurame Bakar Hayam Kadu Montong Anu Gede Batagor Kupatahu Terasop Terasno Mang Gak Gak Gituang Kira-kira Kumaha Dihantem Atau Kumaha Langsung Dihegak Menirampus Tapi Kalau Respon Kita Mau Dengar Arena Kadu Batagor Komo Asam Urat Terus Bakar Ikan Sok Muter Kana Serah Iu Bakar Hayam Sebel Diantep Ke Eta Anu Goreng Tidah Harina Urang Nagar Ayam Masalah Urang Jadi Nyalah Ke Hayam Hayam Tengun Bisan Kadu Montong Butut Bisan Tengun Lain Kadu Montong Nusalah Cek Jum Huru Ulama Gecek Sasaha Kadu Montong Ngenah Kurang Diasaan Tengunah Lain Kadu Nusalah Tetapi Bisa Jadi Letah Urang Keraya Panyakit Dibet Tengunah Tengunah Nolak Alim Ini Jangan-jangan Sebetulnya Badan kita Sedang Tidak Baik-baik Saja Sedang Ada Masalah Kergering Badan Urang Termasuk Salah Satunya Adalah Ketika Ruh Kita Hati Kita Disodorkan Al-Quran Tidak Ngaji Quran Kemudian Tidak Tertarik Tidak Tidak Syahwat Napsu Untuk Membaca Al-Quran Ini Kata Usman Bin Afan Seandainya Hati-hati Kita Itu Bersih Maka Kita Tidak Akan Pernah Kenyang Untuk Membaca Al-Quran Saya Yakin Yang Hadir Disini Bapak Dan Ibu Semua Sepertinya Banyak Yang Sudah Terbiasa Hatam Ada Yang Biasa Menghatamkan Per Satu Bulan Sekali Ibu Ada Ya Oh Rarajin Ketinggal Tinar Rarain Anage Nur Rajin Mah Ya Ada Yang Menghatamkan Rutin Persasasi Sekali Mun Sasi Sekali Berarti Sadinten Sajus Sadinten Sajus Dikereyuh Terus Tilupuluh Poe Hatam Sajus Dikereyuh Tilupuluh Poe Hatam Ada Yang Menghatamkan Per Dua Puluh Hari Ada Yang Menghatamkan Per Sepuluh Hari Ada Yang Menghatamkan Per Tujuh Hari Ada Yang Menghatamkan Per Tiga Hari Tiluh Hari Sekali Hatam Berarti Sabinten Sabar Sajus Sajus Di toko Di mobil Dimana Terus Macakura Seperti itu Maka ini adalah Alamat Bahwa Mudah-mudahan Hati kita Dalam kondisi Kedan Prima Dan Baik Dalam kondisi Kedan Sehat Sehat Tapi Berontak Mbong Maca Quran Tidak Tertarik Dengan Al-Quran Bahkan Tengenah Ngadengi Nawa Ngadengi Quran Tengenah Maka Ini Alamat Sebetulnya Jangan-jangan Ada Penyakit Serius Di dalam Hati Kita Ada Sebahagian Orang Yang Niat Tengenah 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 Dibuka Teras Huruf Nata Nga Alitan Bu Sakadik Sakadik Lengit Weta Huruf Kur'an Tengenah 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 Salud Kumamah Ngawas Kur'an Nampikan Kepingsan Gitu Lain Pingsan Sare Ada Sebahagian Orang Juga Jamaah Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Apalagi Untuk Apa Sekedar Membuka Dan Membacanya Hati-hati Itu Alamat Ada Persoalan Serius Dengan Hati Kita Mana Karena Kur'an Disimpang Di Lomari Lapan Keperukan Itu Pernah Dibaca Itu Pernah Diaos Al-Quran Itu Jadi Obat Ketika Dibaca Bukan Ketika Disimpan Al-Quran Menjadi Obat Bukan Untuk Kolektor Mushaf Al-Quran Akan Menjadi Obat Ketika Dia Membaca Jamaah Yang Dimuliakan Allah Kita Tidak Perlu Menghukumi Orang Lain Salah Satu Diagnosa Sederhana Untuk Mengukur Apakah Hati Kita Sehat Atau Tidak Sejauh Mana Syahwat Kita Keinginan Kita Giroh Dan Semangat Kita Untuk Membaca Quran Ketika Besar Ketika Bersemangat Merasa Nyaman Dan Bahagia Mudah-mudahan Itu Pertanda Bahwa Hati Kita Dalam Kondisi Sehat Tapi Laman Tengenah Maca Quran Tengkewe Pas Ramadan Ini Ada Persoalan Serius Dengan Hati Kita Jamaah Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Kemudian Sahabat Usman Bin Afan Juga Beliau Menuturkan Ini Sesungguhnya Aku Tidak Menyukai Apabila Datang Kepadaku Satu Hari Saja Dan Aku Tidak Membaca Al-Quran Ini Sahabat Usman Bin Hap 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 Al-Quran Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Ulama Ulama Terdahulu Dilakukan Oleh Para Sahabat Terdahulu Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata Kemudian Berikutnya Mari kita Lihat Ada Seorang Tabiin Namanya Adalah Ketada Bahwasanya Beliau Pada Hari-harinya Menghatamkan Al-Quran Dalam Tujuh Hari Dan Jika Masuk Bulan Ramadan Beliau Menghatamkannya Dalam Tiga Hari Dan Jika Masuk Seperpuluh Hari Terakhir Di Bulan Ramadan Beliau Menghatamkannya Dalam Satu Malam Ini Luar Biasa Jadi Beliau Menghatamkan Dalam Satu Malam Ini Tidak Tiap Hari Itu Momen Saja Momen Sewaktu Waktu Saja Kemudian Juga Di Dalam Ungkapan Yang Lain Ini Imam Ahmad Bin Hambal Beliau Dituturkan Beliau Menghatamkan Al-Quran Pada Bulan Ramadan Itu Setiap Tujuh Malam Dan Apabila Masuk Sepuluh Hari Terakhir Di Bulan Ramadan Beliau Menghatamkan Dalam Tiga Malam Pertiga Malam Hatam Berarti Orang-orang Terdahulu Atau Para Salapu Soleh Terdahulu Grafik Ibadah Di Bulan Ramadan Itu Adalah Tinggi Kemudian Semakin Akhir Semakin Tinggi Jadi Beki Akhir Sepuluh Hari Terakhir Beki Naik Lain Beki Kendor Di Urang Terkadang Awal Kaluhur Terus Gus Pertengahan Muda Gitu Ayah Balik Di Ke Imah Ramadan Pertama Tarawih Balik Di Ke Imah Nah Bapak Betul Di Di Ke Bagian Tempat Itu Tarawih Pertama Pinuh Ke Jalan Ke Asuk Balik Hari Hari K-2 K-3 Ngurangan Terus K-10 K-15 Ngurangan K-17 Membiasa Sab Pertama Hari K-20 20 Hiji 22 Sab Pertamanya Ribut Neyangan Ke Lebaran Ke Kupat Kemudian Olah Ngan Papais Ngan Masih Ngan 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 Grafik Ibadah Di Kita Rata-rata Seperti Itu Ibadah Rasulullah Kemudian Ibadah Para Sahabat Juga Ibadah Para Salaf Terdahulu Grafiknya Adalah Meninggi Kemudian Semakin Meninggi Di akhir Bulan Ramadan Salah Satunya Adalah Dengan Memperbanyak Menghatamkan Al-Quran Jamaah Yang dimuliakan Allah Ini yang Tadi Kita Sampaikan Bahwa Kondisi Umat Islam Di Indonesia Ini Saya Mengambil Data Paling Rendah 50% Berada Dalam Kondisi Kedan Buta Huruf Al-Quran Ada Juga Yang Menyampaikan Bukan 50% Tetapi Berapa 65% Bahkan Ada Juga Yang Menyebutkan Sampai 72% Berada Dalam Kondisi Kedan Buta Huruf Al-Quran Ini Mungkin Tidak Terjadi Di Papua Atau Di Daerah Terpencil Di Sana Mungkin Bisa Jadi Terjadi Di Tasik Di Jawa Barat Atau Mungkin Juga Dengan Anak Anak Kita Cucu Kita Atau Mungkin Dengan Diri Kita Ketika Kita Mendiagnosa Bahwa Diri Kita Atau Keluarga Kita Berada Dalam Kondisi Dan Buta Huruf Al-Quran Maka Ini Adalah PR Besar Untuk Kita Semua Ini Adalah Tanggung Jawab Untuk Kita Semua Karena Bagaimana Mungkin Dia Akan Menjadikan Al-Quran Sebagai Hidayah Sebagai Petunjuk Bagaimana Mungkin Dia Akan Mendapatkan Cahaya Dan Ketenangan Dari Al-Quran Ketika Hanya saja Tidak Bisa Mengawas Al-Quran Awai Tetiasa Jemaah Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Kemudian Yang Hapal Dan Paham Al-Quran Ini Jumlahnya 5% Dari Seluruh Penduduk Indonesia Ternyata Ada 5% Yang Hapal Dan Paham Al-Quran Mudah-mudahan Anu Hadir Di Dia Sada Yanat Termasuk Anu 5% Amin Kemudian Lancar Paham Arti Tetapi Tidak Hapal Ini 12% Kemudian Belum Lancar Itu 18% Artinya Kira-kira Posisi Orang Dimana Mudah-mudahan Kita Tidak Berada Pada Posisi Yang Berapa 50% Ini Kalaupun Kita Terusuk Antara Yang 50% Maka Tidak Ada Kata Terlambat Bagi Kita Semua Untuk Belajar Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Atta'ala Kenapa Para Sahabat Dan Salah Pusoleh Terdahulu Mereka Begitu Bersemangat Untuk Membaca Al-Quran Mereka Begitu Gigih Dan Kuat Untuk Membaca Al-Quran Salah Satunya Diantaranya Adalah Karena Orang Yang Dia Mau Belajar Al-Quran Membacanya Kemudian Mengajarkannya Dia Disebut Dengan Sebaik Baiknya Manusia Rasulullah Menuturkan Di Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Kata Rasul Khairukum Manta Allama Al-Quran Wa Allama Sebaik Baik Orang Diantara Kalian Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Ternyata Orang Yang Paling Baik Atau Sebaik Baiknya Manusia Bukan Orang Yang Lulus S1 Atau S2 Bukan Orang Yang Mobilnya Gaduh Dua Gaduh Bukan Orang Yang Rumah Nya Kamer Nadugikan Ke Ayah Sepuluh Ayah Kolam Renang Ayah Nawan Segala Rupa Tetapi Kata Rasul Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Dia Belajar Al-Quran Mempelajari Al-Quran Kemudian Ketika Dia Sudah Bisa Belajar Al-Quran Dia Ingin Menularkan Kembali Al-Quran Tersebut Kepada Orang Lain Dia Tidak Ingin Membiarkan Dap Begitu Saja Pada Dirinya Tapi Mempelajari Al-Quran Termasuk Di Antaranya Mempelajari Cara Bacanya Mempelajari Tapsirnya Mempelajari Maknanya Kandungan Dan Hukum Hukumnya Ketika Kita Sudah Memposisikan Diri Di Sana Maka Kita Termasuk Di Antara Apa InsyaAllah Sebaik Baiknya Manusia Ini Poin Yang Pertama Jadi Para Sahabat Terdahulu Banyak Mempelajari Al-Quran Banyak Membaca Al-Quran Karena Mereka Ingin Mendapatkan Predikat Sebaik-baiknya Manusia Dua Ini Luar biasa Terhindar Dari Penisbatan Rumah Kumuh Dalam Riwayat Imam Tirmizi Ini Diterima Dari Ibnu Abbas Beliau Menuturkan Ibnu Abbas Orang Yang Tidak Mempunyai Hapalan Al-Quran Sedikitpun Adalah Seperti Rumah Kumuh Yang Mau Runtuh Sesungguhnya Seorang Laki-laki Yang Tidak Keluar Dari Kerongkongannya Lantunan Huruf-huruf Al-Quran Maka Dia Seumpama Rumah Kumuh Yang Mau Runtuh Rumah Kumuh Gareleh Gareleh Kumuh Bro Di Juru Bro Di Pantok Ngalayah Di Tengah Seperti Itu Sampah Dimana Mana Ayah Ayah Mbe Ayah Entog Kemudian Tay Hayam Susu Anun Iris Nanawan Segala Rupa Tenyaman Cicing Didinga Maka Dorongannya Adalah Dorongan Apa Dorongan Kejahatan Dorongan Dorongan Tidak Baik Orang Yang Tidak Keluar Dari Tenggorokannya Lantunan Huruf-huruf Al-Quran Maka Diumpamakan Orang Tersebut Adalah Apa Rumah Yang Komoh Jamaah Yang Dimudiakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Hurairah Juga Beliau Menuturkan Ini Dikutip oleh Imam Ghazali Di Dalam Kitab Ihyya Ulumuddin Sesungguhnya Rumah Yang Dibacakan Di Dalamnya Al-Quran Rumah Tersebut Akan Menjadi Luas Bagi Orang Yang Mendiam Nya Akan Melimpah Banyak Sekali Kebaikan Kebaikan Di Rumah Tersebut Kemudian Setan Akan Keluar Berbondong Meninggalkan Rumah Itu Wadakholat Al-Malaikah Dan Para Malaikat Masuk Berkumpul Di rumah Sesungguhnya Rumah Yang Tidak Dibacakan Di Dalamnya Ayat Ayat Al-Quran Dia Akan Menjadi Sempit Bagi Orang Yang Mendiam Walaupun Kamer Ayah Sepuluh Ayah Kolam Renang Garasi Ayah Lima Lega Tapi Karasana Sempit Ara Rengap Ampeng Loba Masalah Cek Cek Cok Wai Jangan Jangan Bukan Karena Kurang Uang Kita Itu Jangan Jangan Bukan Karena Tidak Sekolah Ya Mungkin Ada yang Hilang Di rumah Kita Salah Satunya Adalah Apa Memperbanyak Dilawat Al-Quran Karena Setiap Lantunan Huruf Yang Kita Baca Ayat Ayat Yang Kita Baca Itu Memberikan Pengaruh Yang Luar Biasa Mengeluarkan Vibrasi Positif Dari Tubuh Kasar Kita Kemudian Vibrasi Tersebut Menyelimuti Ya Lingkungan Terdekat Yang Ada Di Rumah Kita Jamaah Yang Dimuliakan Allah Ta'ala Itu Yang Kedua Kita Percepat Saja Mengangkat Derajat Di Surga Orang Yang Banyak Membaca Al-Quran Maka Dia Akan Ditempatkan Pada Surga Yang Lebih Tinggi Kemudian Juga Yang Keempat Adalah Memberikan Syafaat Di Akhirat Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Rasulullah Menuturkan Kata Rasul Ikra'ul Quran Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Pa'innahu Ya'tiyawmal Kiamatis Syafi'an Li Ashabi Sesungguhnya Dia Akan Memberikan Syafaat Pada Hari Kiamat Bagi Para Pembacanya Coba Lihat Kalimatnya Li Ashabihi Bagi Para Siapa Pembacanya Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Karena Sesungguhnya Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Bagi Para Pembacanya Bukan Memberikan Syafaat Kepada Orang Yang Menyimpan Mushab Bukan Bukan Memberikan Syafaat Kepada Orang Yang Mengoleksi Mushab Bukan Tetapi Kepada Orang Yang Dia Apa Menjadi Sahabat Al-Quran Atau Menjadi Pembaca Al-Quran Kemudian Berikutnya Lima Standar Kepemimpinan Ternyata Ini Juga Salah Satu Dari Sekian Banyak Faktor Juga Bisa Ditentukan Dengan Apa Al-Quran Dalam Hadis Sriwayat Imam Tur Muzi Juga Diriwayatkan Oleh Imam An-Nasai Dari Abu Hurairah Rasulullah Mengutus Sebuah Delegasi Yang Banyak Jumlahnya Jadi Ada Pasukan Yang Diutus Oleh Rasul Jumlah Nasir Pasukan Perang Yitit Hebat Rasulullah Ternyata Rasul Mengecek Hapalan Hapalan Sahabat Yang Akan Diutus Tadi Masya Allah Ini Luar Biasa Kemudian Maka Dicek Hapalan Bacaan Sahabat Sahabat Tadi Sampailah Pada Seorang Sahabat Yang Paling Muda Usianya Beliau Bertanya Surat Apa Yang Engkau Hapal Jadi Ayah Sahabat Numasih Anom Jajaka Gagah Hebat Ditaros Salira Apa Surat Naon Abdi Hapa Surat Al-Baqoro Surat Al-Imron Surat A B C D Kemudian Kata Rasul Awah Apid Al-Baqoro Betul Kamu Hapal Surat Al-Baqoro Serius Apal Al-Baqoro Kata Tia Betul Wahai Rasulullah Kemudian Kata Rasul Idhab Pa Anta Amir Berangkatlah Kamulah Pemimpin Delegasi Ini Kurasul Diangkat Jantan Panglima Perang Diangkat Pemimpin Untuk Kelompok Pasukan Tersebut Orang Yang Paling Banyak Hapalan Al-Quran Ini Ini Juga Diantara Keutamaan Keutamaan Dari Mempelajari Al-Quran Atau Menghapal Al-Quran Ayanan Nuju Usum Kampanye Dimana-mana Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Tepat Cocok Soleh Kemudian Juga Membawa Kebaikan Untuk Bangsa Indonesia Bilih Ibu Masih Bingung Pusing Nomor Sabaraha Nomor Opat Nomor Lima Nomor Hijita Nomor Sabaraha Bilih Badi Nganggir Resep Mangga Mangga Gitu Kantun Dicocokkan Wenu Mana Kintan-kintan Anu Radaloba Hapalana Mana Katingal Kintan-kintan Kantos Jadi Imam Sholat Gaduh Hapalan Quran Kintan-kintan Badi Nmana Bangga Ngan Kangjeng Rasul Anjena Kantos Nganggi Standar Hapalante Sebagai Penentu Untuk Menjadi Pemimpin Delegasi Perang Dina Waktos Biling Kainus Sumping Kabumi Nyuhun Kedit Coblos Masihan Artos Segala Rupa Ahtaros Bapak Gaduh Hapalan Sabaraha Bapak Gaduh Hapalan Sabaraha Alhamdulillah Abdi Matos Hatam Tidup Puluh Cus Diluar Kepala Cing Cobi Kuping Kain Uh Nya Bener Tos Suara Abdi Istri Abdi Kula Warga Abdi Mual 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 Bapak Bapak Iyan Masih Handai Amplop Nate Sajuta Dong Kainus Bantos Bang Coblos Bapak Gaduh Hapalan Sabaraha Tos Tiasa Ngos Kur Abdi Alhamdulillah Nambai Ikrohiji Kira-kira Kumahata Badenya Nagnus Sajuta Ata Nabi Badai Ikrohiji Segan Tadi Orang Malang Gostong Ikro Ikroan No Penting Maku Orang Kaharti Coblos Ini Pragmatis Namanya Kalau Seperti Itu Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wattala Ibu Disini Mungkin Ada Yang Punya Putri Gadis Gadis Anak Gadis Tos Beres Kuliah Di Universitas Ternama Misalkan Maka Ini Pun Bisa Dijadikan Sebagai Apa Standar Mangga Tingali Sep Dimana Abdi Di Bandung Alhamdulillah Ibu Oh Mohon Alhamdulillah Abdi Minat Kaput Ibu Gaduh Maksad Memanawian Cocok Selengkul Wargi Alhamdulillah Dupi Sep Damel Dimana Abdi Di Pertamina Gaji Alit Keneh Ararisin Nyebat Nage Sasasih Tenembe 75 Juta Sasasih Nampai Seberapa 75 Juta Ata Jujuk Deg Kena Hata Ngaping 75 Juta Iye Siganan Amaya Dupi Ncep Hapalan Quran Gaduh Alhamdulillah Ibu Abdi Nujuh Aina Lebet Ikro Dua Lebet Ikro Seberapa Ikro Dua Kira 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 Kuma Hata Dongkap Lamar Anu Kadua Atan Apinu Sumping Silaturah Kedua Kepungkur Kuliah Dimana Kuliah Di Bandung Aina Ngawulang Gaji Sabar Gaji Maalit Keneh Nembe Tilu Juta Oh Mohon Pami Quran Kuma Quran Alhamdulillah Tos Tilu Puluh Jus Apa Di Luar Kepala Kira Kira Numan Nabuk Nub 75 Juta Ikro Dua Atan Api Bade Nub Tilu Juta Tilu Puluh Jus Ya Aina Nuka Tilu Ya Nuka Tilu Manya Gagah Nyak Sip Sumping Nage Ngangge Alpat Ya Hebat Keren Seperti Itu Kemudian Ditarus Gaji Nasabaraha Damal Walerna Nambes Saratus Juta Ya Sasasi Oh Alhamdulillah Begidegan Whtt Ya Saratus Juta Sabulan Hapalan Quran Alhamdulillah Tos Reng Set Tilu Puluh Cus Wah Iyuh Iyuh Sigan Namanya Etabu Gitan Gitan Ngan Hanjaka Nukati Luma Mbungin Kabudak Orang Hayangna Kabudak Tetangga Hayangna Nate Allahuakbar Jamah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Watt Ini bisa kita pakai Standar Jadi bisa pusing Kita Apakah akan Ridho Ketika Anak kita Yang menjadi Imamnya Adalah Orang Yang dia Belum Beres Ikro Baru Ikro Satu Atau Ikro Dua Misalkan Dia akan Menjadi Imam Membersamai Putri Kita Mengurus Cucu Kita Kedepannya Tentunya Ini harus Menjadi Pertimbangan Serius Bagi Kita Bukan Berarti Kita Menapikan Itu Ketika Dia Mau Belajar Mau Bekerja Keras Mengubah Dirinya Membasmi Dan Mengatasi Buta Hurufnya Maka Itu Silahkan Itu Menjadi Anugerah Dan Titik Balik Perubahan Dia Banyak Sekali Teman Teman Yang Mereka Awalnya Buta Huruf Tetapi Ketika Mereka Menyadari Bahwa Itu Kekurangan Kemudian Bekerja Keras Dan Mengejar Ketertinggalannya Mereka Menjadi Orang Orang Hebat Banyak Juga Yang Seperti Itu Jamaah Yang Dimuliakan Allah Terakhir Sekali Ini Terlalu Panjang Terlalu Lama Yang Terakhir Sekali Ini Oke Ya Membaca Al-Quran Juga Ini Menjadi Tabungan Pahala Rasulullah Menuturkan Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Al-Quran Maka Baginya Satu Kebaikan Dan Kebaikan Itu Dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh Kali Aku Tidak Mengatakan Alif Lam Satu Huruf Tetapi Alay Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mim Satu Huruf Jadi Ketika Kita Membaca Alif Lam Mim Maka Kita Mendapatkan Berapa Tiga Puluh Pahala Hitungan Pahala Membaca Al-Quran Itu Luar Biasa Hitungan Atas Huruf Dan Satu Huruf Itu Dihargai Berapa Sepuluh Sepuluh Kebaikan Maka Bagaimana Dengan Orang Yang Sehari Dia Menghatamkan Satu Juz Menghatamkan Dua Lembar Membaca Tiga Lembar Membaca Satu Juz Setengah Membaca Dua Juz Terus Konsisten Maka Akan Banyak Sekali Pahala Pahala Yang Dia Dapatkan Akan Semakin Terang Bersih Hati Hati Kita Ketika Kita Terus Merawat Keromantisan Kita Dengan Al-Quran Jemaah Yang Dimuliakan Allah Terlalu Panjang Saya Berbicara Terlalu Banyak Saya Berbicara Mudah Mudahan Poin Poin Yang Tadi Disampaikan Bisa Menjadi Penjelasan Pencerahan Untuk Kita Semua Dan Bagian Daripada Ikhtiar Bagi Kita Untuk Merawat Hati-hati Kita Jadi Membaca Al-Quran Itu adalah Kebutuhan Kita Mengajarkan Al-Quran Kepada Anak-anak Kita Juga Itu adalah Merupakan Kebutuhan Kita Dan Keturunan Kita Sedikit Menyampaikan Kepada Jamaah Semua Bahwa Kita Alhamdulillah Di Cikijing Itu Memiliki Yayasan Namanya Yayasan Al-Azhar Madani Center Di antara Salah satu Programnya Itu ada Program Ma'ad Tafid Al-Quran Atau Belajar Al-Quran Dengan Kitab-kitab Dan yang lainnya Itu programnya Dua tahun Dua tahun Kemudian Dua tahun Hapal Al-Quran 30 Cus Bersama Perangkat Ilmu Yang Lainnya Kita Prioritas Sementara Hanya Menerima Untuk Laki-laki Atau Untuk Ikhwan Barangkali Di antara Bapak Dan Ibu Punya Saudara Anak Atau Tetangga Siapa Yang putus Sekolah Atau Putus Kuliah Tidak Bisa Kuliah Tidak Bisa Sekolah Bangga Silahkan Nanti Bisa Dititipkan Dimasukkan Ke Lembaga Kita Tidak Ada Pengutan Biaya Apa-apa Asal Lulus Tes Tidak Uang Semester Tidak Uang Daptar Tidak Dipasihan Teras Ustadz Mawa Baju Lomari Disiapkan Kasur Disiapkan Mawa Baju Jengker Sabun Mandi Seperti itu Untuk Makan Minum Kebutuhan Dia Selama Dua Tahun Insya Allah Itu Semua Kita Penuhi Ini Sengaja Kita Sampaikan Disini Barangkali Nanti Ada yang Kebetulan Sedang Mencari-cari Kemudian Terganja Dengan Terbatas Biaya Dan yang Lainnya Mudah-mudahan Informasi Ini Membantu Kita Sudah Berdiri Selama 12 Tahun Sudah 12 Tahun Jadi Tidak Baru Alumni Kita Sudah Ada Yang Di Madinah Di Mesir Di Libya Dan Di Berbagai Negara Termasuk Juga Di Indonesia Dan Memegang Beberapa Lembaga Dan Mengajar Tahfi Dan Yang Lainnya Seperti Itu Ini Kalau Di Antara Jamaah Jihad Ada Yang Mendaptar Nanti Ke Panitia Misalkan Ada Yang Menyampaikan Insyaallah Tidak Akan Dipersulit Seperti Itu Alhamdulillah Mangga Itu Saja Barangkali Bapak Dan Ibu Yang Yang Dapat Disampaikan Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Untuk Kita Semua Rabbana Latuzik Kulubana Ba'anda Idh Hadaitana Wahab Lana Mila Dunka Rahma Inna Ka Antal Wahab Akul Kau Lihada Wa Astagfirullah Halih Walakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Wabarakatuh Pada Ustaz Andri Al-Jihad Yang Telah Menyampaikan Materinya Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Tentunya Kita Senantiasa Memperbanyak Dan Lebih Intens Lagi Interaksi Kita Dengan Al-Quran Supaya Hati kita Tetap Terawat Dalam Keadaan Yang Sempurna Sema Pata